Intro Risik doa waktu pagi dan doa hari siap Risik doa malam sunyi agar hati musnah Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan Renungan Pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerja syurga Kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam diserat kami Hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam penasihat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui Renungan Pagi Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami Sehingga firman ini boleh mengambil tempat di hati kami Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Berkati pemirsa dimanapun berada Berikanlah mereka kesehatan Rezeki yang daripada Tuhan Berkati kami sepanjang hari ini Mohonampun dosa pelanggan kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus Yang menembus kami dalam dosa Amin Judul Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Takut gagal Intinya saya ambil dari Masmur 18 Ayat 30 Karena dengan engkau aku berani menghadapi gelombang Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok Rudy Langitan dalam sebuah bukunya mengatakan Ketakutan yang paling banyak dialami manusia adalah Ketakutan akan kegagalan Orang tidak berani maju Tidak berani mencoba Bahkan melewatkan kesempatan Atau peluang Karena ia takut gagal Apa yang dibenak 10 pengintai Waktu melihat tanah yang berlimpah susu dan madu itu Mereka tidak melihat berkat yang Tuhan sediakan Mereka takut gagal Mereka melihat rintangan lebih daripada berkat Tuhan Mengapa tidak ada satupun tentara yang berani menghadapi gelombang Sama Mereka juga takut gagal Yang akhirnya kalah sebelum bertanding Virus takut gagal ini Semenjak zaman perubah kalah Sudah menggerogoti orang yang tidak berani untuk maju Rob Thompson pendiri gereja besar di Liliosis Berkata kalau satu-satunya yang dapat mengalahkan ketakutan adalah iman Ia mengatakan ketakutan seakan-akan bukti palsu yang muncul seolah-olah nyata Dan yang menarik adalah menurut penelitiannya 70% dari apa yang kita takutkan Sebenarnya tidak pernah terjadi Firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kita Imanlah yang menjadi pegangan kita Untuk mengalahkan ketakutan Joshua dan Caleb memilih mengambil resiko Mengesampingkan ketakutan dan melihat kepada kesempatan Daud memilih menautkan imannya kepada Tuhan Ketimbang bimbang ketika harus menghadapi Goliat Takut gagal adalah manusiawi Setiap orang siapapun pasti pernah merasakannya Tapi kita adalah manusia rohani Sandaran kita bukan saja keguatan jasmani kita Kita butuh kecerdasan, ketangkasan, kepintaran, pengalaman, dan keahlian Tetapi di luar itu kita punya Allah yang maha besar Yang selalu menyertai kita Kesempatan untuk berbicara di depan umum Kesempatan menyampaikan pendapat Kesempatan untuk menjadi seorang ketua event Punya tanggung jawab untuk menjual sesuai dengan target tertentu Tes masuk universitas unggulan Wawancara kerja di perusahaan internasional Apapun itu Jangan biarkan ketakutan Akan kegagalan melemahkan kita Pemirsa harus ingat Ketakutan itu adalah bukti yang palsu Yang seolah-olah nyata Padahal tidak seperti yang kelihatannya Apapun itu Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan Melemahkan kita Ingat Ketakutan itu adalah bukti yang palsu Yang seolah-olah nyata Padahal tidak seperti kelihatan Setiap kegagalan adalah langkah maju Menuju keberhasilan Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini Dapat menolong kita Supaya kita tidak takut gagal Ketika kita memiliki kesempatan Kita harus percaya dan memiliki iman Bahwa Tuhan akan membantu kita Ketika melakukannya Jika saudara-saudara mereka terberkati Dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Mari saudara-saudara share di sosial media kamu Facebook, Whatsapp, Instagram Kita sama-sama menggugah hati saudara-saudara kita Sehingga mereka tidak pernah untuk takut gagal Tetapi harus berani mencoba Tuhan akan membantu kita dalam melakukannya Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdua Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan Buat firman yang telah kami mendengarkan pada pagi hari ini Yang mengingatkan kami Bahwa kami tidak perlu takut gagal Tetapi kami harus berani mencoba Mengambil kesempatan yang ada Dan kami harus memiliki iman yang teguh Bahwa Tuhan akan membantu kami dalam melakukannya Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan monampun dosa pelanggar kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Terima kasih saudara ku telah mendengarkan Kirman Tuhan pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Tuhan jawab doa pagi Dan jawab doa siap Jawab doa malam sunyi Agar hatimu selamat Terima kasih Terima kasih.